Jelang Piala Dunia U17, Perwakilan Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, mulai memeriksa sejumlah stadion di tanah air. Inspeksi dilakukan untuk memastikan stadion memenuhi standar FIFA. Perwakilan FIFA mulai mengecek sejumlah stadion yang bakal digunakan untuk Piala Dunia U17 2023. Jakarta International Stadium menjadi stadion pertama yang dikunjungi utusan FIFA pada Sabtu 29 Juli lalu. Selama di JIS, FIFA fokus melihat rumput lapangan yang diminta untuk diganti karena tidak sesuai dengan standar FIFA. Sebelumnya, PSSI telah menerima catatan dari FIFA yang meminta rumput JIS diganti. Permintaan penggantian rumput hybrid ini merupakan rekomendasi dari manajer lapangan senior FIFA. Setelah meninjau JIS, FIFA dan Panitia Piala Dunia U17 kemudian bertolak ke Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta untuk melihat kelayakan Stadion Madya. Menurut rencana, lokasi ini akan digunakan sebagai lokasi latihan peserta Piala Dunia U17. Selain mengecek Stadion Madya, utusan FIFA juga meninjau kondisi lapangan ABC di Kompleks Gelora Bung Karno. Lapangan ABC yang kerap digunakan untuk latihan tim sebelum pertandingan ini dicek kelayakannya untuk kebutuhan Piala Dunia U17. Setelah Jakarta, giliran Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung yang ditinjau FIFA. Dalam inspeksinya, FIFA memeriksa kondisi rumput serta kondisi sarana-prasarana penunjang lain seperti kursi penonton hingga toilet. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyebut hasil inspeksi FIFA terhadap Stadion Sijalak Harupat akan diumumkan pekan depan. Tadi sudah disurpeis semuanya, sudah dikontrol dan tidak menyampaikan apakah ini ada kekurangan atau seperti apa. Secara rahasia, pihak FIFA mencatat semuanya dan keputusannya kurang lebih setelah satu mingguan. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha mengungkap ada tiga poin utama yang jadi perhatian FIFA dalam mempertimbangkan kelayakan sebuah stadion untuk menggelar laga Piala Dunia U17. Yang pertama, kesiapan venue seperti stadion dan lapangan untuk latihan. Kedua, manajemen lapangan seperti kondisi dan jenis rumput yang dipakai di stadion. Dan yang ketiga, kesiapan pelayanan tim termasuk akomodasi untuk para peserta. Dalam rangka pengecekan stadion untuk Piala Dunia U17, perwakilan FIFA akan berada di Indonesia pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Piala Dunia U17 sendiri akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023.